Terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di program Betak Tanju Pinang. Saudara Wali Kota Tanju Pinang, Rahma mengancam akan ada sanksi-sanksi terkait penghasilan yakni dengan memotong tunjangan bagi aparatur sipil negara atau ASN yang menolak untuk divaksin. Berdasarkan surat edaran dari Gubernur Keponreo Ansar Ahmad, untuk semua ASN yang belum divaksin, wajib divaksinasi. Jika tidak, maka tunjangan kinerjanya bulan depan tidak dibayarkan. Bagi THL di provinsi semua kabupaten kota yang tidak mau divaksin, maka honornya tidak dibayarkan. Hal ini turut disampaikan oleh Wali Kota Tanju Pinang, Rahma. Ia mengatakan jika sudah ada aturan dari Gubernur, maka pihaknya bersikap tegas dengan cara memberikan sanksi potongan tunjangan bagi ASN yang menolak vaksinasi. Hal ini sudah menjadi aturan dari Gubernur yang menerapkan sanksi. Maka yang di bawah akan melakukan hal yang sama. Rahma juga mengatakan bahwa ASN merupakan ujung tombak pemerintah untuk mensukseskan program pemerintah, termasuk program vaksinasi. Karena ASN harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Tentu ini merupakan sesuatu yang baik untuk memutus mata rantai COVID-19.